Hai Oke baik teman-teman ketemu lagi di Jawa Indonesia dengan saya Abi kali ini satu rumah desain England Park klasik di Cluster Kasa Pelangas Indul City di sini lumayan sangat apik ini dengan kolam renang dan sangat bagus nah seperti apa interior dan ekstralernya kita akan lihat pertama pertama kita ada carport di sini cukup untuk 2-3 mobil dan tentunya dataman sporonya jangan terlihat mulai dari sisi tampaknya tampaknya sangat bagus ya jadi ada mezzanine canopy ya ada tak juga di atas sepertinya jadi ada rooftop di atas memang dan seperti ini rumahnya Oke kita akan masuk rumahnya diwatakan kita masuk langsung ketemu dengan ruang tamu ruang tamunya seperti ini ini ruang tamu ruang makan jadi seperti itu dan sebelah kiri kita langsung masuk ke kamar tamu juga bisa ini dengan akses kamar mandi di dalam jadi cukup ideal juga untuk ruang tamunya lain itu juga dengan kamar mandi di dalam kita lihat kamar mandinya disini bisa untuk lemari dan sebagainya dan kamar mandinya seperti ini jadi ada ada wastafel ya ada kramik full eh kralik full eh mama kramik kramik yang bagus ya full atas ada shower klaset duduk dan cukup dan begini begini untuk ruang tamunya sedikit lateral dan dengan kaca kita yang cukup besar dengan pemandangan kedepan taman dan cukup bagus kita akan kembali ke ruang family room disini disini cocok untuk TV ya nah nah dan disini ada void ke atas ini voidnya ke atas kita nah seperti itu langsung ke ruang makan makannya disini ya bisa ke dan disini bisa untuk apa dapur dan macam-macamnya juga bisa dikasih minibar bisa jadi inspirasi nx selanjutnya kita masuk ke ruang kamar tidur anak kamar tidur anak di depan ada satu ini cukup ideal kamar tidurnya bisa dilihat dengan tentunya sudah ada corden rapih bonus untuk anda lampu juga rupseli rapih ada empat titik dan saya bagus terus sampingnya ada kamar mandi kalau mandi anak seperti ini ada satu klaset judul wastafel shower instalasi water heater sudah terpasang instalasi maksudnya itu hanya sudah ada dan full keramik juga dan cukup luas juga ngomongnya nx di belakang ada satu kamar anak lagi yang cukup ideal dengan tentunya jendela yang cukup luas untuk pencahayaan kamar dan lampu dropshelling instalasi listrik lengkap dengan bonus order yang lagi nah seperti ini untuk penampilan di lantai satu bagian sisi ruangannya dan kita akan masuk di bagian sisi belakang yang tentunya sangat spesial ada kolam renang yang cukup keren kolam renangnya nah ini sudah jadi dengan full keramik di dindingnya lampu menghiasi dan taman kolam renang cukup luas bisa untuk berendam keluarga anda tentunya sebelah kiri ada tangga menuju lantai dua dan void dark di atas rooftop sebelah kanan ada instalasi instalasi kolam renang satu service room di belakang ini untuk kamar membantu dan kamar madi membantu kamar madi membantu cukup luas cukup karena dia ada keramik di atas full full keramik eh bagus sini bisa untuk ruang cuci belakang atau buat santai ini masih bisa didesain dan kita lihat keren kamar mandinya dan ini berada di kawasan klaster depan central city dengan enjoy meter tinggi dan tentunya masih banyak fasilitas lengkap selain akses tol yang paling terdekat kita masuk ke ruang di atas di atas cukup simpel sebelumnya kita lihat dulu voidnya nah sini ada ruang keluarga yang kita lihat bagian tangganya cukup simpel minimalis jadi tidak memakan banyak tempat ini bisa jadi rekomendasi desain rumah anda dengan ciri khas minimalis warna putih ini kita disambul dengan korden yang bagus tentunya masih di keren nah sisi-sisi lokukan-lokukan seperti ini menjadi eh sangat englan sekali ya karena memang desainnya seperti itu oke ini satu ruang keluarga yang yang cukup luas dengan ya di sini anda bisa bercanda dengan family dengan view tentunya pegunungan yang bagus dan minimalis void di bawah kelihatan kaca di atas cukup untuk pencahayaan jadi siang tidak perlu memakai banyak lampu tentunya nah seperti ini untuk family roomnya dan next kita akan masuk ke kamar utama di atas seperti apa kamar utamanya kita lihat di di sini di sini lantai dua ada kamar utama tentunya dengan ruangan cukup luas instalasi AC dan lain sebagainya sudah terpasang listrik dengan kamar mandi di dalam dan tentunya kita akan lihat kamar mandinya dulu nah kamar mandinya full keramik tentunya sampai atas dan ada shower wastovel dan closet duduk ini cukup luas dan instalasi water heater yang tinggal pasang ya jadi sudah ada instalasinya ruangannya sendiri cukup luas dengan pencahayaan yang cukup karena di bagian belakang dan depan ada kaca jendela selanjutnya ada juga sudah terpasang boleh untuk anda dan kita masuk ke teras dulu teras bagian depan teras bagian depan seperti ini cukup luas kita bisa keluar review pemandangan terlihat view dulu nah untuk teras ini cukup untuk berdua dengan nongkrong-nongkrong ngopi ngopi bersama suami istri anda dan tentunya viewnya teras depan karena sistemnya klaster dengan wajib sistem di sini dijamin aman karena satu jam sekali sekuritik keliling dan tiga jam sekali dari pusat keliling jadi untuk mengontrol udaranya sangat bersih langitnya sangat biru cerah meronah dan tentunya dengan rumah yang sangat cantik menarik sekali oke oke seperti itu nah selain itu bedanya kampan utama ini dia ada teras juga di belakang yang cukup luas setelah tadi di depan ada teras cukup di belakang terasnya lebih luas lagi ini bisa untuk macem-macem ya aktivitas juga berbagi juga bisa lebih bersanda sama keluarga juga bisa tentunya dengan pemandangan kolam renang yang ada di lantai dasar seperti ini guys oke kolam renang nah seperti itu untuk view sendiri tapi jangan loncat dari di sini ya next kita akan masuk ke bagian yang terpenting yang biasa disukai oleh para tamu dan family ketika mengadakan berbagai acara karena kita juga pernah hitungkan dengan tanah yang ideal dengan ruangan yang cukup banyak dan lengkap nah disini untuk meminimalisir ruangan dia pakai tangga putar lebih cukup luas ya ini ke lantai tiga langsung minimalis tentunya dengan warna hitam bisa jadi rekomendasi mesen tangga anda nah rooftop di atas guys oke seperti ini rooftopnya cukup luas ini cucuk-cocok untuk berbagi utaman cafe ini cukup buat tongrol-tongrol dan sebagainya bisa dan viewnya kolam renang tentunya full view dan di sana mountain view guys nah seperti ini ada gunung nah disana gunung salak tapi mendung apa kabut sana ada gunung gede ada bukit sentul juga ada rainbow hill golf sentul nah itu gunung gede nih nah bisa kelihatan tapi berkabut berawan awan cerah nah disini ruangannya bisa untuk barbeque dan perbestapora tentunya juga bisa buat berbagai acara dan aktivitas saling berjemur juga nah buat jemul juga bisa nah kejalanan tiga ini kita lihat view bagian depan bagian depan ada view bukit sentul disana puncak tertingginya sentul yang ketika di tol ada tulisan sentul city nah ini sentul city oke next dan seperti ini viewnya untuk bagian depan area depan seperti ini nah oke begitu tadi satu desain rumah yang menarik bisa jadi inspirasi desain dan rumah anda tentunya bersama kami cara rumah Indonesia jangan lupa klik like comment share dan subscribe jika anda suka dengan video ini pastinya dan terus dukung support channel kami jangan lupa komentar jika ada kritik dan saran tentunya gratis ya oke sedikit informasi buat anda apapun kebutuhan anda mulai dari interior eksterior bangun rumah desain rumah jual beli renovasi sewa dan maintenance aset juga interior eksterior landscape bisa hubungi kami di 0816 579115 atau www.propertisentulcity.com atau www.carrumahindonesia.com salam profit dan home sweet home kita ketika Terima kasih.